Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kali ini saya bakalan bahas profil dari sang kreator cerita Overlord yaitu Maruyama Sensei. Kugane Maruyama atau yang biasa dipanggil Maruyama Sensei, dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap rilisnya salah satu light novel Isekai Dark Fantasy yang sangat bagus dengan judul Overlord. Franchise Overlord hasil ciptaannya sangatlah populer, hingga muncul dalam berbagai adaptasi mulai dari light novel, anime, movie, manga, CD drama, dan juga game. Dan perlu diingat, Maruyama Sensei adalah penulis, bukan mangaka. Jadi, kalau masih ada di antara kalian yang beranggapan kalau Maruyama Sensei adalah mangaka Overlord, maka anda salah besar. Kugane Maruyama sendiri adalah pen name atau nama pena yang dia gunakan dan bukan nama selinya. Sudah menjadi hal yang biasa di kalangan penulis dan mangaka di Jepang untuk membuat sebuah pen name atau nama pena sebagai identitas mereka ketika merilis sebuah karya. Sebelum menjadi Kugane Maruyama, nama pena yang dia gunakan sebelumnya adalah Muchi-Muchi Puririn. Namun, dia mengubah nama penanya menjadi Kugane Maruyama ketika merilis light novel Overlord untuk pertama kalinya pada tahun 2012. Karena merasa nama Muchi-Muchi Puririn tidaklah terdengar profesional. Overlord pertama kali dia posting dalam bentuk web novel di situs Arcadia, yaitu situs yang berisi banyak karya tulisan dari orang-orang berupa novel. Dan tidak sedikit, franchise light novel besar yang lahir dari tulisan-tulisan di website ini. Contohnya seperti Light Novel Overlord, Light Novel Yujo Senki, bahkan Light Novel Axel World. Maruyama sendiri merupakan fans berat dari sebuah game MMORPG berjudul Dungeon and Dragons. Dan game ini juga yang merupakan inspirasi terbesar bagi Maruyama dalam membuat lore dan karakter yang ada di Overlord. Alasan kenapa Maruyama mulai membuat cerita Overlord juga berhubungan dengan game ini. Maruyama mengatakan, dia mulai menulis cerita Overlord karena merasa sedih setelah teman-teman guildnya di game D&D satu persatu mulai pergi dan berhenti. Dan kesedihan ini dia jadikan sebagai dasar cerita di Overlord yang mana Ainz ditinggalkan satu persatu oleh teman-temannya dalam game Yigrasil. Maruyama juga adalah tipik orang yang suka dengan cerita yang penuh dengan kesalahpahaman. Sehingga tidak heran kenapa sering sekali dimunculkan unsur-unsur komedi di Overlord dalam bentuk kesalahpahaman. Dan salah satu contohnya adalah bagaimana Ainz mencoba terlihat pintar di hadapan Demiurk dan Albedo. Bagi saya pribadi, hal yang paling menarik dari Maruyama Sensei adalah identitasnya. Sejak pertama kali dia merilis Light Novel Overlord hingga sekarang, dia sama sekali tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Sama sekali tidak ada yang tahu tentang siapa nama asli dari Maruyama Sensei dan seperti apa wajahnya. Bahkan, setiap kali dia diundang untuk melakukan interview, membahas Overlord dalam event-event, dia selalu naik ke atas panggung sambil menggunakan topeng tengkorak untuk menutupi wajahnya. Dan event yang paling baru dia hadiri adalah event Any Magic 2019 di Jerman, yang disitu diumumkan kalau Overlord Season 4 sudah dalam tahap pembuatan. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, Maruyama Sensei mengisi event tersebut sambil menggunakan topeng tengkoraknya. Bahkan, banner iklan event Any Magic 2019 hanya menampilkan foto Maruyama yang menggunakan topeng. Tentu hal ini membuat banyak orang penasaran, sehingga ada banyak orang yang berkesimpulan kalau alasan Maruyama Sensei menyembunyikan identitasnya karena ada hubungannya dengan pekerjaan. Maruyama pernah mengatakan kalau dia adalah seorang pegawai kantoran, yang mana mungkin saja alasan dia menyembunyikan identitasnya adalah agar tidak diketahui oleh atasan tempat dia bekerja. Contoh kasusnya mirip seperti Aldo dan Sony dari The Lazy Monday. Kalau kalian adalah penonton lama di channel mereka, Aldo pernah cerita kalau awalnya mereka tidak berniat untuk menampilkan wajahnya di depan kamera, karena takut ketahuan bos mereka. Ada juga yang beranggapan kalau Maruyama Sensei hanya sekedar tidak ingin kehidupan pribadinya terganggu. Dengan franchise Overlord yang sangat besar dan fansnya yang ada di seluruh dunia, bisa saja membuat kehidupan pribadi Maruyama Sensei menjadi sangat tidak nyaman. Apalagi ketika ada fans yang kecewa dengan hasil tulisannya, pasti akan menyerang dirinya secara personal. Dalam cerita Overlord, apa yang membuat Overlord spesial adalah bagaimana karakter Ainz digambarkan dalam ceritanya. Maruyama Sensei pernah mengatakan kalau dia menulis Overlord dengan tujuan untuk membuat sebuah cerita dengan karakter yang OP, namun berbeda dari cerita dengan karakter yang OP pada umumnya. Dan hasilnya, seperti yang kita tahu, karakter Ainz dibuat sebagai karakter yang OP, tapi super hati-hati dan sangat abu-abu. Yaitu, di satu sisi dia terlihat sebagai peran yang antagonis, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dia tampak sebagai peran yang protagonis. Ditambah juga dengan logika hukum rimba yang dianut oleh Ainz, memberikan sebuah keunikan tersendiri dalam ceritanya, yang mana baik dan buruk ditentukan dari seberapa kuat seseorang. Dia akan dipandang sebagai orang yang baik jika dia kuat, dan akan dipandang sebagai orang yang buruk jika dia lemah. Maruyama sengaja membuat orang-orang di New World tampak terlihat kuat, dan pada akhirnya, membuat karakter tersebut tampak tak berdaya di hadapan Ainz, dan semua itu untuk tujuan hiburan, dan memperlihatkan betapa besar perbedaan kekuatan yang ada di Nazarick dan New World memiliki. Alasan kenapa Ainz dibuat sebagai karakter undead, semata-mata demi membuat sebuah MC yang ideal menurut Maruyama Sensei. Karena bagi dia, dengan menjadikan ras MC sebagai undead, maka kemungkinan Ainz akan mati karena diracuni, atau dibunuh ketika tidur menjadi lenyap. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa seluruh karakter Nazarick adalah monster. Dan juga, Maruyama Sensei menambahkan alasannya, membuat para pengikut Ainz atau penduduk Nazarick sebagai mantan NPC, adalah agar Maruyama bisa menjadikan sosok Ainz sebagai penguasa mutlak, dan akan selalu diikuti oleh pengikutnya. Karena, kalau melihat background hasli Suzuki Sotaro, yang hanyalah seorang pegawai kantoran, maka akan cukup aneh, kalau tiba-tiba saja dia mendapatkan karisma sebagai pemimpin, dan diikuti dengan pengikut yang sangat loyal. Sehingga, dengan membuat karakter para pengikut yang merupakan mantan dari NPC, yang mana sebelumnya telah diprogram untuk sangat loyal kepada pemimpinnya, sehingga bisa membuat karakter Ainz yang aslinya hanyalah seorang pegawai kantoran, terlihat seperti pemimpin yang sangat agung. Bagi para penggemar Overlord, tentu tahu kalau cerita original Overlord yang ada di web novel, itu berbeda dengan cerita yang dirilis, dalam bentuk buku yaitu light novel. Hal ini dijelaskan oleh Maruyama Sensei, kalau dia dengan sengaja membuat cerita WN dan LN berbeda. Karena dia tahu, kalau orang akan membeli light novelnya dengan uang, sehingga dengan membuat cerita yang berbeda, dapat memberikan sebuah pengalaman yang baru bagi mereka yang sebelumnya sudah membaca versi web novel, sehingga uang yang mereka keluarkan tidak akan sia-sia. Di tahun 2017, Maruyama mengatakan kalau soal ide cerita untuk Overlord, dia bisa membuat hingga 50 volume. Namun, pada saat itu dia masih belum berencana untuk benar-benar membuat cerita Overlord berlanjut sejauh itu. Kemudian pada interview di tahun 2018, dia mengatakan kalau berencana untuk membuat 20 volume Overlord saja. Hingga pada akhirnya di tahun 2019 ini, pada event Animagic 2019 di Jerman, dia mengatakan dengan jelas kalau dia hanya berencana untuk menamatkan Overlord pada volume ke-17. Dan perubahan keputusan ini diambil karena rasa kekecewaan akibat banyaknya fans translation Overlord yang beredar. Kita balik lagi di 2017, ketika itu Maruyama Sensei belum memikirkan begitu jauh tentang keseluruhan dunia dari Overlord. Tentang seperti apa background dari negara-negara yang belum banyak diceritakan. Tapi, dia memberikan contoh bahwa beberapa negara nantinya akan membuat sebuah aliansi dan akan bertarung melawan Floor Guardian dalam sebuah perang yang besar. Dan alasan kenapa karakter Gargantua dibuat adalah untuk bisa melawan pasukan Golem yang nanti akan dikirim musuh pada saat perang nanti. Dalam interview, Maruyama Sensei mengatakan kalau dia dengan sengaja membuat beberapa plot kosong dalam ceritanya agar nantinya bisa dia tambah ke depannya sehingga membuat orang-orang berpikir bahwa dia sejak awal memang sengaja merencanakan semua ini. Dan dia sendiri merasa terkejut bahwa dia berhasil menutup sebagian besar plot hole yang ada. Karena, kalau ternyata dia gagal menutup plot hole sesuai perkiraannya, bisa saja lag novel Overlord akan berhenti di volume 3. Maruyama juga mengatakan kepada para fans untuk relax karena dia sudah memikirkan bagaimana cerita Overlord nantinya akan berakhir. Dia sama sekali tidak ada niatan untuk membuat cerita Overlord menjadi lebih kompleks dan lebih jauh lagi. Dan bagi dia, dia merasa bukanlah hal yang bagus untuk membuat sebuah cerita yang terlalu panjang. Dan kalau menurut saya, alasan kenapa Maruyama mengatakan kepada para fans untuk relax menunggu cerita Overlord karena ada banyak sekali fans yang mulai berteori dan memikirkan terlalu jauh cerita Overlord ke depannya. Seperti bagaimana Nazarick 100 atau 1000 tahun ke depannya berteori tentang karakter-karakter yang padahal Maruyama Sensei sendiri belum begitu banyak ceritakan atau berpikir tentang kemana tubuh Suzuki Sotaro yang asli, New World yang merupakan bagian dari Gigrasil dan sebagainya. Ini memang hal yang bagus karena menunjukkan tingginya antusias para fans kepada Lord di Overlord. Namun, terkadang perlu kita pilih lagi mana informasi yang sudah dikonfirmasi atau sekedar teori dari para fans. Dan ini juga yang kadang jadi problem bagi saya karena ada banyak sekali jenis pertanyaan yang muncul di channel ini tentang Overlord yang terkadang saya rasa memang belum diceritakan oleh Maruyama Sensei sehingga gak mungkin kan kalau saya lebih tahu daripada beliau. Tapi, sebisa mungkin saya mencoba melogikakan semua informasi yang sudah ada agar bisa menjadi satu kesimpulan yang masuk akal meskipun belum pernah diceritakan secara jelas oleh Maruyama Sensei. Dan informasi terakhir mengenai Maruyama Sensei adalah Maruyama Sensei mengatakan jika dia sudah menamatkan cerita Overlord dia berencana untuk membuat cerita modern school comedy yang merupakan kebalikan penuh dari Overlord dan kata dia akan ada banyak perempuan di dalam ceritanya. Dan dia juga tertarik untuk membuat cerita tentang pro wrestling. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan mengenai Maruyama Sensei dan bagaimana dia membuat semesta Overlord. Memang tidak banyak yang bisa dijelaskan dari Maruyama Sensei karena menurut saya Maruyama Sensei ini sama misteriusnya dengan karakter Rubedo yang sampai sekarang belum diceritakan dengan jelas. Atau bahkan lebih misterius dari semua NPC yang ada di Nazarick yang belum pernah diceritakan. Itu pandangan saya pribadi tentang profil dari Maruyama Sensei ini. Kalau kalian suka konten seperti ini bisa bantu saya dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!